Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suchita Devi Dan saya Caci Arlina Kami merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Konsentrasi Jurnalistik Dan di video kali ini kita akan membahas dua berita yang dianggap melanggar kode etik jurnalistik menurut kami Karena video ini merupakan tugas dari mata kuliah hukum dan etika pers Di berita yang pertama kami dapat dari tribunmedan.com yang berjudul Pria ini nyaris perkosa Monika Borusinaga di kos-kosan dada dan lengannya ditusuk pisau Berita ini diterbitkan pada Rabu 21 Agustus 2019 jam 15.04 waktu Indonesia bagian Barat Berita ini kami anggap melanggar kode etik jurnalistik Pasal 5 yang berbunyi Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan dimana sudah jelas dalam judulnya saja ini judulnya benar-benar menjelaskan identitas korban jadi korbannya itu namanya tidak inisial namun benar-benar disebutkan namanya dan benar-benar nama lengkapnya disebutkan dan juga melanggar identitasnya lagi itu di lead yang pertama itu berbunyi Monika Beresinaga 21 karyawan swasta yang tinggal di rumah kos di desa Bangrejo kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang selamat dari aksi pemerkosaan yang hendak dilakukan oleh tetangganya sendiri Suhendra 41 disini juga terdapat alamat lengkap si korban yang dimana itu tidak boleh disebutkan makanya menurut kami itu melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 berita selanjutnya yaitu dari portal berita tribunjateng.com dengan judul cerita sadis tentang pembunuh Nur Hikmah yang jasadnya ditemukan tinggal tulang dalam karung di Tegal yang terbit pada Sabtu 17 Agustus tahun 2019 pukul 5 lewat 51 waktu Indonesia Barat sebelumnya berita ini juga telah tayang di kompas.com dengan judul fakta baru kasus remaja ditemukan tinggal tulang berkata kasar hingga tak menyesal yang terbit pada Jumat 16 Agustus 2019 pukul 6 lewat 10 waktu Indonesia Barat dimana berita tersebut kami anggap melanggar pasal 5 dalam kode etik jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan dalam judul berita pertama saja sudah disebutkan bahwa cerita sadis tentang pembunuh Nurikmah dimana Nurikmah ini merupakan korban dan dengan jelas disebutkan namanya dalam judul seharusnya di dalam berita tersebut disebutkannya inisial jadi dua berita yang kita temukan itu telah melanggar pasal 5 kode etik jurnalistik tentang identitas dimana identitas tersebut disebutkan secara gamblang bahkan identitas korban itu disebutkan di judul berita yang seharusnya menggunakan inisial demikian analisis pelanggaran kode etik jurnalistik yang kami temukan dalam dua berita mohon maaf jika ada pemilihan kata yang kurang tepat ataupun analisis yang kami berdua buat tidak tepat ataupun kurang tepat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh